Ada saldo Rp400.000 masuk KKS Bank ini BPNT Mei Juni sudah mulai cair Status 6NG sudah berubah Agen Ewarung yang seperti ini akan segera dipidanakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Bansos tunai Rp1.900.000 cair lagi mulai pada hari ini Nah seperti apa beritanya dan informasinya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan, PKH, BPNT dan Bansos lainnya Karena ada saldo masuk Rp400.000 ke dalam kartu KKS Merah Putih Kemudian BPNT Mei Juni sudah mulai cair Status 6NG sudah berubah Agen Ewarung yang seperti ini mohon maaf akan segera dipidanakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Bansos tunai Rp1.000.000 dan Rp900.000 cair lagi Nah seperti apa beritanya dan informasinya Mari kita simak bersama-sama Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, socapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, nyarobal, alamin Baik siapa sosial dimana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi pada kesempatan video kali ini teman-teman semuanya Kita akan membahas 3 topik penting Yaitu yang pertama ada saldo 400 ribu rupiah Masuk ke kartu KKS Kemudian BPNT Mei Juni sudah mulai dicairkan Status 6NG sudah berubah Untuk topik yang kedua Agen Ewarung yang melakukan hal ini Mohon maaf akan segera dipidanakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Kemudian yang ketiga Bahan sos tunai 1 juta rupiah dan 900 ribu rupiah Cair serentak mulai hari ini Nah serta apa beritanya Mari kita simak bersama-sama Jadi kita akan bahas terlebih dahulu Untuk topik yang pertama Yaitu adalah ada saldo 400 ribu rupiah Masuk ke KKS Kemudian BPNT Mei Juni sudah mulai cair Status 6NG sudah berubah Jadi sahabat sosial dimana pun anda berada Perlu kita ketahui bersama Memang untuk BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Sedang ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat Khususnya BPNT ya sahabat sosial Nah di aplikasi 6NG sendiri untuk statusnya memang sudah berubah Sahabat sosial menjadi SPM Ya teman-teman sudah SPM Jadi tinggal menunggu saja untuk Kementerian Sosial Kemudian langsung ditujukan kepada Bank Himbara Namun memang ada kasus sebelumnya teman-teman semuanya Walaupun SP2D belum diturunkan Ada yang sudah cair otomatis ya Jadi teman-teman semuanya tidak perlu kaget ya Ini sudah menjadi hal biasa Karena biasanya SP2D telat terbaca oleh 6NG Ataupun di aplikasi cek bahan sosial Itu membuktikan bahwa ada memang KPM yang sudah tersalurkan Untuk bahan sosial BPNT Yaitu dengan nominal 400 ribu rupiah Di sini teman-teman semuanya di Bank BNI Di Kota Magelang ya Di sini mau tanya ini saldo bulan apa bun Kemudian ada yang menjawab Kita poin yang di sini teman-teman semuanya Waktu bulan April cair gak bun Kemudian dijawab Cair sudah dijawab Nah teman-teman semuanya Jadi ini fix berarti tahap yang ketiga Atau bulan Mei dan Juni tahun 2023 Sudah bertahap dicairkan Di Bank BNI teman-teman semuanya Jadi memang apabila belum ada saldonya Ya bersabar terlebih dahulu Karena mungkin hingga akhir bulan Mei Sudah dalam proses SP2D secara keseluruhan Untuk KPM BPNT Alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 Karena juga untuk bulan Juni nanti Akan ada proses lagi yaitu Untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap yang ketiga Ini sudah dekat sekali untuk proses penyalurannya Bisa jadi pertengahan Juni Atau di awal Juli nanti Sudah mulai penyaluran bantuan sosial Kembali PKH tahap yang ketiganya Ya teman-teman Kemudian kita ke topik yang kedua Sahabat sosial dimana pun Anda berada Bagi agen Ewarung yang melakukan hal ini Mohon maaf Akan segera dilaporkan ke pihak yang berwajib Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah seperti apa sih untuk informasi tersebut Mari kita simak bersama-sama Jadi teman-teman semuanya apabila yang selalu mengecek di agen Seperti Brilling dan lain sebagainya Harus diperhatikan dan selalu cek mutasi ya teman-teman Agar teman-teman semuanya bisa mengetahui Apakah memang ada saldo masuk atau tidak Karena ada beberapa KPM yang mengabarkan bahwa Dicek saldonya kosong terus Padahal di mutasi ada saldo sudah dua kali Untuk penyeluruhan bantuan sosial Januari-Februari BPNT Maret-April sebenarnya sudah disalurkan Namun ketika dicek selalu kosong Nah seperti apa sih beritanya Jadi teman-teman semuanya Seperti halnya KPM tersebut Ternyata hasil dari zonk di agen Brilling Adalah ditipu Punya warung sudah ambil saldonya hingga nol Baru dicetak Dua bulan 800 ribu rupiah Yaitu untuk aluasi Januari-Februari-Maret dan April Wilayah Blora, Radu, Blatung Desa Ngampel Solusinya gimana Jadi disini teman-teman semuanya tertera ya Untuk info 5 mutasi terakhir Ada nominal 400 ribu Itu 4 kali Maksudnya adalah pada tanggal 7 Maret Itu sudah masuk 400 ribu rupiah Kemudian ditarik pada tanggal 11 Maret 400 ribu rupiah Artinya sudah nol Kemudian ada saldo masuk lagi Pada bulan April Yaitu tanggal 18 Nominanya 400 ribu rupiah kembali Kemudian ada transaksi pengambilan lagi Pada tanggal 19-nya Yaitu 400 ribu rupiah Jadi ketika KPM tersebut disuruh mengecek oleh pendamping sosial Ternyata saldonya nol Padahal sebenarnya bantuan sosial tersebut Sudah tersalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Ya teman-teman Dengan nominal 800 ribu rupiah Selama 4 bulan tersebut Nah hal tersebut teman-teman semuanya Bisa dibidanakan Karena terjadi indikasi korupsi Kepada KPM, PKH maupun BPNT ya teman-teman Maka bagi agen wewarung seperti itu Boleh teman-teman semuanya laporkan Ke pihak yang berwajib Karena itu sama saja mencuri uang KPM Tanpa izin ya teman-teman Semuanya tentunya Karena pengambilannya tidak dipertahukan Kepada KPM tersebut Sebenarnya bantuan sosialnya sudah masuk Namun dipertahukan bahwa Isi saldonya adalah song alias kosong ya teman-teman Jadi harus diperhatikan Dan selalu cek mutasi Itu yang paling penting teman-teman semuanya Dan saya sarankan untuk mulai 2023 Apabila ingin mengecek Jangan ke agen briling atau lainnya Ini bukan untuk menjatuhkan yang lain ya teman-teman Tapi langsung saja datang ke ATM Agar lebih jelas, transparan, tidak ada tipuan Jadi teman-teman semuanya nanti bisa mengetahui secara real dan langsung Ada mutasinya juga nanti disitu ya teman-teman Agar lebih berhati-hati Kemudian untuk informasi yang ketiga Yaitu adalah bantuan sosial 1 juta rupiah dan 900 ribu rupiah Adalah untuk program Indonesia Pintar Dan juga bantuan BLT Dana Desa Sudah mengecek di berbagai wilayah di Indonesia Teman-teman semuanya boleh mengecek untuk PIP Tahap pertama hingga akhir bulan Mei ini Sudah mulai tersalurkan hingga 1 juta rupiah Kemudian tahap yang kedua teman-teman semuanya akan dicairkan Mulai sekitar tanggal 10 Juni tahun 2023 mendatang Kemudian BLT Dana Desa Ini sudah memasuki tahap yang kedua Yaitu untuk April, Mei, dan Juni tahun 2023 Dicairkan secara langsung yaitu 900 ribu rupiah Terima kasih sudah menonton video-nya Semoga bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-nya